Oke kita jalan lagi ke sekitar Punggol dengan suasana yang permukiman, udah sacun bis, dan ratusan tower apartemen jalannya seperti ini, lebar, ini ada 23 meter ya, eh 200 meter lah, tetap tidak ada jalur pemandu ya tapi saya pikir buat mereka is ok, yang jelas dengar dengan suasana seperti ini penandangan terapur gak masalah karena itu kadangnya memang sangat nyaman ini agak tanpa bis, lurus, semua permukaannya rata, tidak ada gelombang, benar-benar rata nyaman sekali untuk kecil roda, sepeda, walker, tongkat, atau baby swarer ini kalau mau menyebaran itu pasti ke sini agak ram, agak turun, landai, dengan ujungnya kuning, dot-dot artinya hati-hati oke, kita tetap kesana saya kan berputar satu blok apartemen, ingin tahu seperti apa ini suasana apartemen, saya tidak tahu apakah mobil itu parkirnya di bawah atau di luar, saya tidak tahu namanya teman banget, ini kalau ada kerjaan pasti ada di safety barrier jadi orang tidak akan masuk, dan tidak boleh masuk, ini ada alat urat di kotasi dengan safety barrier di suasana seperti ini dan ini saya pikir semua permukiman di Singapura ya, pasirnya ya, pasti sama seperti ini saya akan terus sampai motor sana, nanti balesnya lewat sana, lewat sebelah sana kalau ada turunan, selalu ada dot-dot gunung dan pasti menjadi lebih aman bagi tonanetra yang jelas, saya jalan dengan kursus gula seperti ini, itu benar-benar nyaman banget tanpa saya takut di depannya ada apa karena memang saya yakin semua sepanjang pedestrian itu akan nyaman tidak akan doba-doba gundalan atau lubang, saya pikir tidak akan, jadi okelah nah setiap-setiap lock-lock apartment itu saya pikir sama-sama saja di sini di, apa, dilingkari oleh pedestrian yang besar saya akan coba saya akan coba aku dan ini aku dan ini nyebrang ada dot-dot kuning thank you terus terus ke sini ketinggian 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 untuk pemokset ini pas untuk soda dan anak-anak encipta ok kita coba nanti ketinggian macam Kent